Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempermudah urusan hamba-hambanya, amin. Video ini dibuat sebagai wujud turut serta penyebaran dakwah Ahlu Sunnah Wal Jamaah kepada kaum muslimin, meski sederhana namun kami berharap ada manfaatnya bagi para pendengar. Kali ini kita akan membahas karomah Mbah Kolil. Menceritakan karomah Syekhona Kolil Bangkalan atau Mbah Kolil seakan tidak pernah ada habisnya. Karena karomah berasal dari Allah SWT yang diberikan kepada hambanya yang soleh dan beriman. Sehingga kemudahan dan doa orang soleh tersebut dikabulkan oleh Allah SWT. Dalam satu kisah pada suatu hari Mbah Kolil mendapatkan undangan di pelosok Bangkalan. Hari yang telah ditentukan pun tiba, para tamu undangan yang berasal dari berbagai daerah itu pun mulai berdatangan. Semua tamu ditempatkan di ruang tamu yang cukup besar. Karena sang pemilik rumah merupakan salah satu orang yang mampu di daerah tersebut. Walaupun para tamu sudah berdatangan, acara belum juga ada tanda-tanda diulang. Menit demi menit berlalu beberapa orang tampaknya gelisah. Kenapa acara belum juga dimulai padahal sudah menunggu lama? Kata salah satu tamu dalam hati. Menurut jadwal mestinya sudah dimulai tuan rumah tampak mondar-mandir gelisah dengan acara yang digelarnya sesekali melihat ke jalan, sesekali menunggu. Tampaknya tuan rumah tersebut tengah menunggu kehadiran seseorang. Dalam masa menunggu itu ada seorang jagoan di daerah itu yang turut mendapatkan undangan dari tuan rumah. Jagoan itu sudah merasa gerah dan mulai kehilangan kesabarannya. Ia lalu berdiri dan berkata dengan nada keras. Siapa sih yang ditunggu-tunggu kok belum dimulai? Kata si jagoan sambil berteriak. Bersamaan dengan teriakan jagoan tadi datanglah sebuah dokar berhenti di depan rumah sang pemilik acara. Itulah beliau Mbak Kolil yang sejak sedari tadi ditunggu-tunggu oleh tuan rumah, akhirnya muncul juga. Mbak Kolil pun mengucapkan salamnya. Assalamualaikum, ucap Mbak Kolil sambil menghentakkan kakinya ke lantai tangga paling bawah rumah besar tersebut. Bersamaan dengan injakan kaki Mbak Kolil, gemparlah para tamu undangan yang hadir saat itu. Serta merta rumah menjadi miring. Para tamu undangan pun tercengang tidak berani menatap kepada Mbak Kolil yang terkenal keramatnya itu. Melihat kejadian tersebut jagoan yang tadinya marah-marah tampak ciut nyalinya. Dari raut mukanya nampak dilanda ketakutan yang luar biasa. Nyalinya berubah menjadi kecil melihat kejadian yang selama hidup baru dialaminya saat itu. Setelah beberapa saat kejadian itu berlangsung Mbak Kolil mengangkat kakinya. Seketika itu rumah yang tadinya miring menjadi tegak seperti sediakala. Maka berhamburanlah para tamu undangan yang menyambut dan menyelami Mbak Kolil. Akhirnya jagoan itu pun tersadar bahwa yang ditunggu-tunggu sedari tadi bukanlah orang sembarangan. Dirinya terlalu sombong dan tidak sabaran sampai begitu meremehkan seorang ulama seperti Mbak Kolil. Jagoan itu lalu mendekati Mbak Kolil dan meminta maaf atas ketidaksabarannya tersebut. Mbak Kolil pun memaafkan jagoan itu. Bahkan beliau mendoakan si jagoan tadi. Doa Mbak Kolil pun terkabul. Yang ditakuti di daerah itu akhirnya menjadi seorang yang alim bijaksana. Bahkan kini menjadi panutan masyarakat di daerah itu. Demikian karomah Mbak Kolil bangkalan yang mampu membuat rumah miring hanya dengan satu hentakan kaki. Akhirnya kami berharap upaya berbagi ilmu ini dinilai sang penguasa sebagai amalan soli yang pahalanya senantiasa mengalir hingga hari akhir. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!